Terima kasih telah menonton Pergemulan kita masing-masing dan Seperti Tuhan bilang Barang-barang ini saya taruh lagi di atas kukunya Pundak lagi Beban-beban saya Taruh lagi melalui rakyat ini Jadi pertanyaan kita dalam bentuk kerendungan singkat pagi ini itu Dalam suasana apa kita mendengar Firman ini Terima kasih Nelly di mana Luar biasa puji-pujian tadi Itu kita tidak hanya di ruang kosong Kita dikuatkan Itu kita pulang lagi Karena di Dalam keluarga kita Dalam masyarakat kita Kita ada lapisan-lapisan masalah lagi disitu Jadi harapan Jadi harapan Dari Tuhan Ialah supaya Barang-barang yang kita lakukan ini Semangat ini Api ini Kita bawa pulang Kita jaga Kita kelola Dan keluarga-keluarga dari kelas ini Bangkit Oleh karena Tuhan Allah sudah bicara lewat barang-barang yang kita bikin ini Nah kalau saya sendiri Nah kalau saya sendiri Saya kan ketua sinode Firman ini saya 6 April 62 Sampai 6 April 2012 Itu Bab pertama sudah selesai Nah di dalam Di dalam bab pertama ini 50 tahun pertama ini Gereja kita Masyarakat kita Lembaga-lembaga adat kita Terisolir satu dari yang lain Hari ini Hari ini saya dengar Pesawat Terigana bisa dari Gaya Pura Timiga Waget Itu kampung saya itu Dulu mana mungkin Di kondisi 50 tahun pertama itu Beda dengan Hari ini Hari ini saat kita Sedang jalankan tugas Tuhan ini Sebagai para gembala Sedang jalankan tugas Tuhan sebagai Saya ketua sinode Keadaan sudah berubah Keadaan berubah total Sehingga Itu Masyarakat Indonesia bilang Papua hari ini Sudah menjadi bagian dari Masyarakat Indonesia modern Papua sudah terintegrasi dengan Masyarakat Indonesia modern Betul juga Dari WGT hari ini Bisa naik pesawat Turun di Timika Timika Jaya Pura Timika Jakarta Pulang pergi Bisa Jadi dia sudah Dia sudah jadi bagian dari Masyarakat Jadi Amba-mah Tuhan Itu Kita Gereja tidak tertutup Pendeta tidak tertutup Dari semua perubahan-perubahan ini Perubahan lain yang bikin kita Terganggu hari ini Yang sedang terjadi di luar Linding gerida kita Yang perlu kita siasati Ialah Media sosial Berita tentang kematian Di Kampung saya Hari ini keluar Okto-mote di Amerika Serikat Bisa baca hari ini juga Jadi dia sudah Mengikat kita semua Hari ini Itu berarti Semua orang lihat Tanah Papua Kebudayaan Papua Sejarah Papua Semua mau datang Keindahan Papua Semua mau datang Kekayaan Papua Semua mau datang Karena semua sudah Terbuka Jadi Minta ma'al Kamu dan saya Tuhan sudah Giring kita masuk ke bagian ini 50 tahun ke-2 ini 50 tahun ke-2 itu Dari karya gerida kimi Di Tanah Papua itu 6 April 2012 sampai 2062 Persoalan kita ialah Nanti 2062 Anak-anak Cucu-cucu kita Akan merayakan 100 kimi Berkara di Tanah Papua Atau Dia bubar di jalan Dia berhenti di jalan Jadi perubahan-perubahan Sedang Menggoncang kita Kita bukan lagi bagian Terisolir dari Masyarakat kita Dari tanah kita Dari kebudayaan kita Kita harus Berpikir Bagaimana Tahun Tahun 2062 Gereja kita Akan rayakan 100 tahun kimi Di Tanah Papua Itu tergantung Dari Sumber daya Manusia Atau nanti Gereja di bubar Sama seperti Satu Gereja di Kota Amsterdam Tahun 1993 Saya oleh Universitas Dituntuk untuk Jaga Pameran Dari fakultas Di gedung besar Di kota Pusat kota Amsterdam Kami saya dengan Ada dua orang Satu perempuan Satu laki-laki Satu dari Jamaika Satu dari Belanda Waktu kami jaga Perempuan Dia bilang Dia tanya Ben kau bener Kenapa ada yang salah Tidak Ini Baranya yang sudah Jadi Gedung kosong Gedung pameran Ini dulu Gereja Jadi Soal besar itu Ada di depan kita Nah Bagaimana Kita Sebagai gereja Penghadapi Ini kita Dari segi penduduk Kita sudah berapa Orang Papua ini sudah berapa Mungkin Satu setengah Ya itu pun Kalau di pedalaman itu Orang mati juga mereka hitung Untuk bikin Apa Desa baru Jadi Ya High wage tinggi Jadi Sudara-sudara sekalian Hari ini Yang saya mau Sampaikan itu Hari ini Saat kita Berakhir ini Saat kita Membuka Rapat penting ini Mata Tuhan Ada di atas kita Amsal 15 ayat 3 Apa yang kau bilang Tentang perubahan Perubahan Bahwa Kristus akan kembali Tahun 2000 Sebelum tahun 2000 Jadi untuk apa Pusing dengan dunia Global saja Globalisasi Tidak apa-apa Kristus mau kembali Betul toh Kita orang Pirame itu bikin Banyak seminar Orang meh itu bikin KKR Di Bomo Mani Tapi Tuan-tuan Dan nyonya-nyonya Amba Tuhan Kepikiranmu Bukan Kepikiranku Itu cara mudah Berpikir Makanya tema ini Sangat penting Ditanggil sebagai Prajuj Kristus Yang tahu Soal Yang tahu Masalah-masalah Yang kami sedang hadapi Awan-awan besar Jurang-jurang besar Yang berhubungan Berkaitan dengan Perubahan-perubahan besar Ini Goncangan-goncangan Transportasi Pemekaran kabupaten Dan provinsi Tanpa Mempercayap Mempercayap Ini semua Barang besar Di depan kita orang Jadi saya sebagai Ketua Sino Dekim Di Tanpa Po Mengucapkan Selamat datang Selamat Masuk di dunia Yang ke depan Akan begitu Bagaimana Sekali lagi Bagaimana Kita sebagai Gereja Menikapi Perubahan-perubahan Apa kata Tuhan Apa kata Tuhan Atas Terhadap kita hari ini Tanggal Berapa ini 18 Ya Depada kita Klasis Jaya Purai Klasis kota ini Yang akan duduk disini Tanggal 18 Sampai 20 Februari 20 Aku bilang Apa Kalau gereja kita itu Terkenal Gereja Injili Dan itu Bagus Cuma Soalnya Itu dia Terlalu banyak Normatif Terlalu banyak Percaya dengan Ayat-ayat Firman-firman Tapi Lupa membaca Matius 16 Ayat 2 Dan 3 Matius 16 Ayat 2 Dan 3 Membaca Tanda-tanda Jemaah Oke Bagus Mempertahankan Tradisi Gereja Kita Tapi Tuhan juga Marah Yesus juga Marah Kalau kita Hanya fokus Terlalu banyak Ke dalam Ke ayat-ayat Ke ajaran-ajaran Normatif Karena nantikan Orang kini Bisa jadi seperti Orang-orang parisi Tidak membuka diri Jadi Apa yang Bapak Ketua Sinodeh Mau sampaikan Apa yang Tuhan Mau sampaikan Pagi ini Saat kita Mau Renungan Tuhan Bilang Perubahan-perubahan Ini Sedang Memaksa Memaksa Di dalam Ruangannya Ada berapa Orang Pak Panitia 200 Hari ini Tuhan sedang Memaksa 200 orang Yang hadirin Untuk Membuka Diri Lihat Perubahan-perubahan Mengerti Bahwa Karya Gereja Kita itu Mesti Berdampak Ke depan Memenangkan Generasi Baru Ke depan Itu Saya Bicara Tentang PI Baru PI Baru Itu Kita Sudah Tanangkan Waktu Sakeo El Pasid Dia mau Serahkan Obor Injil Pak Pak Ketua Ketua Kelas Ingat Ya Serahkan Obor Injil Itu Dia takut Nanti Gerida Kita tidak Urus Hari itu Saya bilang Ya saya Akan Urus Gerida Dia khawatir Itu Globalisasi Habiskan Kita punya Gereja Sampai Akar-karnya Dan Pikirkan Hal ini Keluarga Itu Untuk Jaga Gereja Ini ke depan Keluarga Bangun Gereja Kimi Tanah Papua Yang Basisnya Keluarga Keluarga Yang kuat Yang saling Mengasihi Yang saling Merangkul Yang saling Melepaskan Pengampunan Pak Cua Minta maaf Kan manusia Juga Pak Cua Minta maaf Bisakah Sabtu Hari itu Kita sudah Tanangkan Kita Sampai Ke generasi Yang kedua Kita fokus Di pendidikan Anak-anak Gereja Ini akan Tahan Anak-anak Kita akan Rayakan 100 tahun Kini Di tanah Papua Kalau Hari ini Kita berubah Untuk menjadi Kua Gereja Fokus Di Anak-anak Ambil Sikap Serap Tantangan Tantangan Dari Yesus Jangan Kamu Halangi Anak-anak Datang Kepadaku Ini Baru Kita Bisa Kita Mesti Punya Hati Seperti Yesus Itu Baru Gerejain Yang Tua Anak-anak Berarti Pendidikan Kebutuhan Dia makan Dan minum Di rumah Kita Mesti Pastikan Anak-anak Kini Di jemaat Kota Jaipur Bisa Bersaing Dengan Anak-anak Pendatang Dari Muhammadiyah NU Dan Anak-anak Harga Mati Itu Kalau Saudara-saudara Setuju Bahwa Gereja ini Generasi Lalu Yang sudah Bangun Dan Kami Kami Punya Tanggung Jawab Untuk Gereja Pass it On To Next Generation Kasih Ini Kepada Generasi Berikut Urusan Anak Itu Segala Macam Banyak Banyak Gapleka Tamu Bagus Tapi Urusan Anak Dulu Yang Ketiga Itu Kita Sering Pakai Dua Korintus Di dalam Diri Kita Semua Laki-laki Dan Perempuan Orang Besar Dan Orang Kecil Tua Muda Di dalam Diri Kita Masing-masing Hari Ini Saat Saya Sedang Bicara Ini Tuhan Sudah Taruh Dia Punya Terang Kita 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 Semua Inti Di hadapan Tuhan Mari Kita Bangun Rangkul Sudah 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 Minta maaf Bapak-bapak Minta maaf Bisa Kak Ini Yang Biasa Bila Hak Hak Asasi Manitia Semua Orang Inti Semua Orang Berharga Di Mata Tuhan Semua Intan Itu Berikut Kerja Kerja Hari Itu Saya Sering Bilang Sejak Itu Kita Orang Kini Laki-laki Kita Mesti Ubah Ayat Amsal Berapa Amsal Amsal 30 Dari dulu Puji-puji Perempuan Terus Saya Ketewa Sekali Kita Mesti Ubah Dia Kita Bangun Sebelum Perempuan Dan Anak Bangun Kita Tidur Sebelum Setelah Istri Dan Anak Bangun Tidur Bisa Tidur 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 Ini Ini Baru Bisa Itu Yang Berubah Untuk Menjadi Kuat Dan Yang Terakhir Itu Yang Tadi Subhatian Yusus Marah Kita Terus Matius 16 Ayat 2 Dan 3 Itu Matius 16 Ayat 2 Dan 3 Tadi Baca Tanda Tanda Jaman Mengerti Perubahan Perubahan Yang Sedang Terjadi Yang Nanti Punya Dampak Ke Depan Orang Bikin Pemegaran Kabupaten Provinsi Semua Kebijakan Ini Karena Orang Lain Ada Pertimbangan Nanti 5 Tahun Ke Depan Begini 10 Tahun Ke Depan Begini Saya Punya Partai Akan Begini Golong Saya Golongan Saya Akan Begini Kita Sebagai Ambat Tuhan Kita Mulai Kembangkan Pikiran Tuhan Tolong Kami Kami Kuat Waktu Orang Itu Tambah Kuat Itu Saya Kira Cara Saya Membaca Firman Tuhan Semoga Akhir Ini Bisa Dari Kesempatan Untuk Lihat Inventarisasi Soal Soal Yang Mengganggu Kejuan Kita Mengganggu Keberadaan Kita Mengganggu Hati Kita Memadamkan Terangnya Tuhan Yang Tuhan Sudah pasang Di dalam Bidik kita Masing-masing Terangnya Indil Yang Tuhan Tuhan Sudah tanam Di tanah ini Dan Kita Puji Tuhan Mata Tuhan Mata Tuhan Ada di atas sini Terima kasih